Sari kata oleh SDI Media Jika setelah masuk Islam mereka lebih sering mendapatkan hujan, panen mereka bertambah, ternak semakin banyak, kemudian banyak anak laki-laki yang lahir, maka mereka akan berkomentar Agama kita yang baru ini sangat bagus, terus istiqomah untuk berpegang dengannya Sebaliknya, ketika mereka pulang dan justru mengalami musim pacekle, jarang hujan, ternak tidak menghasilkan banyak anak, maka mereka akan berkomentar Agama kita yang baru ini tidak ada sisi baiknya Kisah ini disebutkan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya Allah SWT menyebut orang semacam ini dalam Al-Quran sebagai manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran Menganggap benar Islam jika menguntungkan Mereka mau taat jika dapat nikmat Mau mengikuti syariat hanya untuk mencari enaknya saja Allah berfirman Ada beberapa orang yang mereka beribadah kepada Allah di pinggiran Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia merasa tenang dengan Islam Namun ketika dia mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, dia berpaling, dia murtang Allah sebut orang ini rugi dunia akhirat Di lanjutan ayat Allah SWT berfirman Mereka itu orang yang rugi dunia dan akhirat Dan itulah kerugian yang nyata Baik, tentu saja kita tidak ingin seperti mereka Namun coba kita akan lihat kenyataan di lapangan Terutama untuk kasus yang dialami oleh mereka yang dulunya berkecimpung dalam dunia kerja yang terarah Berbankan, asuransi, atau semua unit kerja yang masih bersinggungan dengan riba Mereka mengatakan Saya sudah berusaha meninggalkan yang haram Kenapa rezeki saya masih serat? Saya sudah meninggalkan pekerjaan riba, asuransi Mengapa Allah SWT belum mengasih ganti pekerjaan yang layak? Katanya ikut ekonomi syariat Rizki akan semakin bertambah dan berkah Mana buktinya? Baik Kita bisa bandingkan Cara berpikir seperti ini Dengan cara berpikir orang badui yang tadi disinggung oleh Allah dalam Al-Quran Mereka ikut Islam Dengan prinsip Islam harus menguntungkan secara duniawi Dia berpikir mengikuti aturan ekonomi syariat Haruslah menguntungkan Ketika benar dia dapat untung setelah meninggalkan riba Dia merasa semakin yakin bahwa ekonomi syariat itu benar Sebaliknya Ketika kenyataan tidak seperti yang dia bayangkan Dia kecewa Lalu dia kembali kepada aktivitas bisnis Aktivitas pekerjaan yang rentan dengan dunia haram Seharusnya kita berpikir sebaliknya Ketika Anda mengikuti aturan ekonomi syariat Kita harus siap dengan setiap konsekuensi pahit Yang akan kita jumpai dalam aturan itu Karena kita bisa memastikan Ada beberapa aturan yang akan berbenturan Dengan kepentingan kita selama kita berbisnis Selama kita bekerja Karena itu jangan sampai kita menilai kebenaran syariat Hanya berdasarkan standar dunia Seharusnya kita berpikir Mengikuti ekonomi syariat Bukan untuk mencari dunia Kita mengikuti ekonomi syariat Tujuan besarnya adalah Agar kita bisa selamat di akhirat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!